Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Subquest ini sama main quest sama yang bawah ini nih Yang transparan gini, kayaknya secret Adalah Dari yang ini aja dulu Kita bakal pake BAN Wih udah lama gak pake ban Lawannya Meliodas Jadi Ini kayaknya mempermasalahin Ini ya, yang Lonceng Kapten Ban, tolongin dong Dikit lagi bisa nyelamatin Elisabeth nih Oke deh ban Ayo selamatin Elisabeth bareng gua Pergi bareng-bareng kan? Ya kan? Ban Kok Diam terus sih? Ada yang ingin lu Sampaikan ke gua? Ah Hai Seteruze Danco Aku mencintaimu Kapten Iya Kenapa gini amat lah nih game Buat anak-anak bukan sih nih gamenya Seteruze 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 waduh waduh Hai wuh wuh sakit enggak perlu jurus Ya jaga jurse bukan ini juga lagi jurus terlalu main defense sih Gue males, benting bantai aja biar cepet buka Lagi sibuk kayak gini lu bercandain apa sih? Sekarang bukan waktunya untuk ngomonginnya kayak gitu Biarpun kapten dalam kondisi seperti itu Gue juga punya hal yang sangat penting Kalo gue ngebunuh lu, dia bakal hidup kembali Dapat dari mana tuh? Dapat dari mana? Dari siapa gitu? Bisa-bisanya lu percaya aja mahal yang kayak gitu Dari keluarga para dewi gitu Yang lonceng itu kan Ngajakin ngobrol sih Kapten, kalo gue ngebunuh lu Elaine bisa balik lagi Bisa hidup kembali gitu Bun, gue mesti nyelamatin Elizabeth Gak ada waktu buat ngurusin yang kayak beginian Ini gitu amat Makanya bilang Oh gitu Gitu Di kisah Garuka Nge-iyain aja apa gimana? Tawa Ban itu temen gua Temen baik gua Kalo untuk yang kayak gitu sih Gue gak perlu masalahin Sama halnya lu yang punya sesuatu yang harus dikerjakan Gue juga punya sesuatu yang harus dikerjakan gitu Ya udah Sampai selesai urusan ini baru kita lanjutin gimana? Tapi tolonglah Saat untuk sekarang Sebagai Fox scene Yang harus dilakukan Lakukan lah Ini perintah kapten Oke A Kemayan Mungkin kan gak pake jurus Ya gak tau juga sih Pake jurus juga kadang bisa dapet B Famous Atlas Oh full Max Terus efeknya apa Kalo max Coba dapet trophy doang gitu Gak ini amat Lanjut Yang ini Kali ini kita bakal pake Dian Lawan Gausser Gausser ya bukan Hausser Gausser yang kebalik gua Lanjut Pengen sih sebenernya dalam hati Dapetin S terus Lawan Gausser dan Gila Gila Nante Gila Wih Jarang banget ngeliat Couser sama guila Berdua doang Gak banget si Jill Jill apa Gil sih Namanya Jill lah Pokoknya di Ininya Hah Jill Itu siapa Itu siapa lagi? Itu kan Jill itu kan adik laki-laki kamu Engga Aku gak punya Saya gak punya adik Laki-laki Saya Keluarga saya cuma berdua ini Maksudnya apa? Gosar Jangan-jangan kamu Ya betul Aku mau hapus ingatan dari kedua orang tersebut Iya lagi Apa yang lu pikirin? Gak bisa dipercaya Jadi menurut Gosar Yang paling penting Kehadirannya aja gitu loh Gak penting namanya perasaan Eh Ya ingatan dan segala macemnya Gak penting perasaan aja gitu kan Gue butuh hati Hati yang punya perasaan Apa ya? Untuk mengerti Lebih memahami tentang perasaan gitu loh Hati yang bisa mengerti perasaan Kita lah ribet Gosar Lu tau gak sih apa yang lagi lu lakuin gitu? Kalau gue ngapus ingatannya dia Cewek yang satu ini Gak bakal ngerasa Apa ya Bersalah apa? Maksudnya Gusar Pokoknya perasaan negatif lah Gak bisa dipercaya Dan generasi-generasi baru lainnya juga Mesti mendapatkan perakuan yang sama nih kayaknya gitu Itu sih sepertinya betul Tapi Dan yang pertama Ingatan yang gue buat ke Gila ini Sepertinya malah bikin Gila Bahagia gitu Dan sepertinya lebih indah daripada Ingatan yang sebenarnya gitu loh Ya kali Dengan alasan apapun Menghapus ingatan seseorang itu Bukan hal yang benar gitu Biar sebahagia apapun Gila dan Jill tuh udah Menghabiskan banyak Waktu bersama gitu loh Menurut mereka berdua itu merupakan ingatan yang Gak bisa digantikan gitu loh Bچ найти Ngetik Ngamuk Diana Bahaya ini W vorher So you can so you can so you can aja terus ulti cedek belum tahu kalau Dian nyamuk ya walaupun akhirnya Dian itu ya sudahlah Goser gimana udah sadar Goser aku mengerti ingetan dua orang itu akan kembalikan Goser kamu ngapain ingatan aku Jill Jill sadarlah kakak Jill maafkan kakak ya andai gue punya hati gue mau minta maaf dari dalam hati karena udah ngapus ingatan kalian berdua untuk memahami perasaan manusia gue menggunakan hati kalian gitu nggak apa-apa kok aku juga apa ya gak ada bermaksud buruk ke kamu aku juga bahkan karena merasa lemah karena merasa memikiki hati yang lemah sampai harus minum darah iblis gitu loh dan kamu dan kamu secara tidak langsung bisa sedikit mengobati aku gitu loh dan kamu pun juga apa ya memperlihatkan aku ingatan yang sesungguhnya gitu loh ayah yang baik ayah yang baik seorang holy knight bernama Dale itu bukannya nama laptop ya terima kasih sudah membuatku sudah mengingatkanku kepada ayah oh my god sampai jumpa ditolak anjir kasian tapi dia gak punya hati ya apa rasanya wih langsung S udah max ini ngapain lagi coba skip lah wah dapet quest baru aja lanjut mana lagi yang belum nah ini yang terakhir berarti ya menggunakan Arthur kira-kira konflik apa yang terjadi bersama Arthur kira-kira 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 oh apa ya kayak ngatur kekuatan gitu ya makanya ngajak duel Meliodas gak usah di apa ya gak usah menahan diri keluarkan aja semua kemampuan gitu wih dih sombong ngomongnya segitu tapi gak apa-apa nih ngomongnya segitu tapi gak apa-apa nih orangnya udah mau serius juga kok udah ladinin aja biar tau kemampuan biar tau kekuatannya kekuatannya kapten dan kawan-kawan ya ya udah kalo emang kayak gitu maksudnya gua lanjutin deh udah siap Arthur tentu saja gak usah kaku gitu lah Arthur apa ya eh bertarunglah dengan apa ya menyimpan menyimpan lagi meminjam meminjam kekuatan kapten dengan niat meminjam kekuatan kapten pengalaman ini udah pasti untuk kamu kok ya sesuai yang dibilang Merlin ya maksudnya mulai aja gimana ya mohon kerjasamanya ya mohon kerjasamanya kebuk-kebuk kita doang waduh 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 bisa ngindar lagi sial kena gak ya kena gak ya kok pun kena mati gak ya mati gak ya rasakan sampai situ aja gak masalah kan Arthur udah cukup Tuan Meliodas memang luar biasa seperti yang diucapkan sama Merlin kayak gini gak apa-apa nih iya terima kasih ya kalau ada waktu lagi gue temenin lagi deh Tuan Meliodas mengenai hal itu ada yang pengen aku katakan pertemuan kita ini udah seperti takdir ya tolong ah sebagai holy knightnya Camelot bantu pinjamkan sedikit kekuatanmu oke dengan penuh dosa kayak gini ya tai zai jin manusia penuh dosa ini ya yang bener nih kalau gitu ayo bareng-bareng gitu cepetan bareng-bareng kalau lagi pengen ya bisa aja janji loh ya Arthurnya masih pengen latihan lagi dapet A iya kan Arthur oke jadi segitu dulu ya tiga quest ini masih ada berapa lagi sih kok kayaknya banyak eh ini cuma satu kok bestu paling di kota lain ya kota sebelah buset newnya gak kurang banyak waw kota sebelah disini juga ada kan wah satu doang lagi mending itu ya oh berarti episode berikutnya langsung ini nih kita nih langsung ngelarin dua quest disini disini kan satu di si di Marilyn satu di Lioness cila disini aja kali paling enak oh iya kekumpul semua kecuali Escanor jadi sekian dulu episode asobu kali ini ya mainin nanatsu no taizai seven deadly sins britannia no tabibito yang dalam bahasa inggrisnya knights of britannia ketemu lagi di episode berikutnya masih sama gue amanohari di channel masobu jane ini kesen selamat menur 69